Presiden FIFA Gianni Infantino membocorkan dua faktor terkait perpindahan posisi tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Dan dua faktor tersebut yang membuat Argentina menjadi yang terdepan untuk menggantikan Indonesia. Dikutip dari tribunews.com, indikasi penunjukan Argentina sebagai tuan rumah baru semakin kuat. Bahkan Gianni Infantino mebeberkan dua faktor yang membuat Argentina menjadi kandidat terkuat. Presiden FIFA itu menyebut jika Argentina menjadi satu-satunya negara yang sudah mengajukan proposal sebagai tuan rumah. Tak hanya itu, Argentina juga menyertakan jaminan dari pemerintah dan itulah yang menjadi faktor kedua. Sebenarnya apa yang dilakukan Argentina tersebut sama seperti yang dilakukan Indonesia terdahulu. Indonesia juga menjadi satu-satunya negara yang memberikan jaminan dari pemerintah. Dimana tokoh-tokoh pemerintah telah menyepakati Indonesia menggelar hajatan besar tersebut. Tapi hal itu sekarang hanyalah hitam di atas putih yang sudah tak mungkin terjadi di tahun ini. Di saat Indonesia masih meratapi jalan berliku, Argentina hanya tinggal menunggu keputusan FIFA. Dalam dua atau tiga hari mendatang, FIFA akan mengeluarkan keputusan terkait pencalonan Argentina sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Terima kasih telah menonton!